Investor dan trader di bursa gelisah Morgan Stanley, memangkas rekomendasi saham-saham Indonesia menjadi underweight. Indeks saham kemarin melemah dan asing kembali net sell. Dalam kondisi ini ada sejumlah rekomendasi saham hari ini yang bisa menjadi pilihan. Salah satu pertimbangan Lembaga Keuangan Amerika Serikat, AS, memangkas rekomendasi saham negeri ini adalah kebijakan fiskal Indonesia, seperti program makan siang dan susu gratis presiden terpilih Prabowo Subianto, akan membebani keuangan negara secara signifikan. Di sisi lain, pendapatan Indonesia juga memburuk dan prospek kinerja emiten di Indonesia juga sedang melemah. Berikut rekomendasi saham hari ini dari para analis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!